Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Terletak di salah satu wilayah paling terpencil dan keras di dunia, Antartika. Telah menjadi tujuan eksplorasi yang menarik bagi para penjelajah sejak awal abad ke-19. Para penjelajah Antartika berhadapan dengan cuaca yang ekstrem, medan yang sulit dilalui, dan terisolasi di dunia yang bebu. Mengapa mereka ingin menjelajahi Antartika? Antartika adalah laboratorium alam yang unik dan berharga bagi ilmu pengetahuan. Eksplorasi di sana dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang geologi, cuaca, iklim, ekologi, dan bahkan sejarah bumi yang dapat berguna untuk riset ilmiah. Selain itu, bagi beberapa negara, eksplorasi dan klaim wilayah di Antartika juga merupakan bagian dari kepentingan geopolitik dan strategis. Untuk itu, manusia telah menciptakan berbagai macam alat dan teknologi untuk menaklukan tantangan Antartika. Dikenal sebagai Pinguin 1 atau Turtle, Antarctic Snow Cruiser Amerika, dikembangkan pada akhir tahun 1930-an untuk melayani ekspedisi Antartika Bird ke-3 yang didanai oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Desainernya, Thomas Poulter, pernah menjadi komandan kedua dari ekspedisi kedua dan berusaha untuk menggunakan pengalamannya di IC South untuk menciptakan kedaraan serbaguna yang dapat menghadapi tantangan unik Antartika untuk ekspedisi berikutnya. Setelah keberangkatan dari Boston, ia tiba di Antartika pada awal tahun 1940 dengan kekecewaan yang mendalam. Saat dibongkar, ada momen memalukan saat kendaraan tersebut terlempar dari ranjau saat proses pembongkaran. Namun, setelah dinyalakan, cruiser itu berhasil mendarat di atas es dengan sorak-sorai dari yang hadir. Pengalaman tersebut, meskipun singkat, menyebabkan cruiser yang sangat besar itu berputar tak bermanfaat di salju. Meskipun dilakukan modifikasi, pinguin satu hanya bisa melaju mundur, suatu proses yang lambat, rumit, dan melelahkan. Cruiser tersebut, akhirnya menjadi tempat tinggal tetap bagi para peneliti Antartika Amerika, sampai ekspedisi itu ditinggalkan ketika Amerika terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Cruiser salju tersebut akhirnya tertutup oleh salju dan hilang, sampai ditemukan kembali oleh ilmuwan Amerika beberapa dekade kemudian. Di masa yang sama, 18 tahun kemudian, Uni Soviet berusaha mengejar ketertinggalannya dalam eksplorasi Antartika. Rusia baru mulai mempersiapkan pangkalan ekspedisi resmi pada tahun 1956. Meskipun ketinggalan ini bisa menjadi kekurangan serius dalam banyak kasus, ilmuwan dan insinyur Soviet memiliki pengalaman dekade dari percobaan dan kesalahan negara-negara lain, saat mereka mulai merancang cruiser salju mereka. Awalnya diproduksi di Kharkov, di Ukraina. Kharkov Cangka, secara harfiah adalah wanita dari Kharkov, mengalami penggunaan pertama di Antartika pada tahun 1959. Berdasarkan platform traktor ATT serbaguna yang terbukti baik, Kharkov Cangka menunjukkan kesesuaian yang luar biasa untuk tantangan unik eksplorasi Antartika. Sementara cruiser salju Amerika memiliki ban halus, Kharkov Cangka memilih track tank ganda. Didukung oleh mesin diesel V-12 yang mengesankan, sasis traktor artileri berat ATT telah terbukti efektif di Rawah dan Tundra sejak Perang Dunia Pertama. Namun, kendaraan ini perlu dimodifikasi secara khusus sebelum dapat digunakan di Antartika. Di lingkungan yang keras di dekat Kutub Selatan, di mana suhu sering turun di bawah titik beku bahan bakar diesel, traktor ATT yang melayani stasiun M harus menggunakan api terbuka untuk menghilangkan pembekuan di saluran bahan bakarnya. Selain itu, traktor ini kurang memiliki pemanas atau isolasi yang cukup, membuatnya lebih mirip kotak es raksasa daripada tempat berteduh yang nyaman. Tantangan-tantangan ini diteruskan ke pabrik teknik transportasi HA, di mana para insinyur mengembangkan dan memproduksi ATV Kharkov Cangka pertama dalam waktu hanya 3 bulan. Meskipun mungkin ada yang menganggap kendaraan yang dirancang dengan begitu cepat akan gagal, kruser salju mandiri yang besar ini tetap aktif di Antartika selama 5 dekada berikutnya. Ruang tinggal kendaraan dirancang dengan cerdas, memungkinkan hingga 8 anggota kru untuk melayani kendaraan dari dalam kabin yang diisolasi secara khusus. Saat melintasi lanskap salju yang keras di Antartika, mesin V12 yang kuat bisa menggunakan 2 supercharger untuk menghasilkan hingga 900 tenaga kuda. Memungkinkan kendaraan itu untuk melewati salju yang dalam dan mendaki lereng curam. Namun, satu kekurangan utama dari desain awalnya adalah kebisingan mesin besar yang ditempatkan di sebelah kabin kru. Namun, kelemahan ini ternyata menjadi kelebihan dalam cara yang unik. Hanya dengan mengoperasikan mesin, kendaraan ini dapat memberikan cukup kehangatan, bahkan terkadang terlalu panas bagi penumpangnya. Kendaraan berat ini berbobot 30 ton dan mampu menarik hingga 60 ton serta dilengkapi dengan derek yang dapat mengangkat hingga 20 ton. Akses dari belakang membawa ke sebuah ruangan kecil yang terhubung ke ruang pengeringan, bengkel, toilet, atau ruang tamu utama tempat kru makan dan beristirahat. Dapur berada di belakang sebuah ruang kecil yang dikhususkan untuk peralatan radio. Dapur ini dilengkapi dengan kompor listrik dan ketel khusus untuk membuat air minum dari salju. Di depan ruang radio, terdapat stasiun navigator yang memiliki jendela kubah unik yang memungkinkan pandangan 360 derajat tanpa meninggalkan kendaraan. Di sebelah kiri navigator adalah kokpit pengemudi yang memiliki dua tempat tidur di belakang kursi pengemudi. Di antara keduanya, terdapat bagian dalam mesin kendaraan dan empat jendela yang dipanaskan secara khusus dilengkapi dengan penghapus kaca yang kuat sehingga memberikan pandangan yang jelas terhadap medan di depan kendaraan besar tersebut. Meskipun Karkov-Canka tidak bisa bergerak di air, badan kedap airnya memungkinkannya melintasi lumpur air laut dan menjelajahi kedalaman sejauh trek tank besar. Saat diuji di Ukraina, kendaraan besar ini mencapai kecepatan 56 km per jam. Meskipun para desainer menyadari kecepatan ini tidak praktis di salju tebal Antartika, mereka bangga dengan betapa mudahnya kendaraan ini bergerak. Bagian dalamnya memiliki luas mencengangkan sebesar 98 meter persegi seukuran apartemen satu kamar di Uni Soviet. Beberapa kendaraan ini masih digunakan di Rusia dan negara-negara bekas blok Soviet hingga sekarang. Meskipun sistem pemanas atau mesin mengalami gangguan, insulasi yang kuat memastikan kendaraan ini hanya kehilangan 1 atau 2 derajat Celsius per hari ketika tertutup rapat. Saat tidak menarik kereta luncur, kendaraan ini dapat menempuh hingga 1.500 km dengan satu tangki bahan bakar. Kemampuan-kemampuan ini diuji dalam misi berani oleh peneliti Soviet yang melakukan perjalanan lebih dari 4.900 km dari stasiun Bosok ke pangkelan Amundsen-Scott, Amerika melintasi kutub. Untuk perjalanan panjang itu, kelima Karkov-Canka yang telah dibawa ke Antartika dilengkapi dengan dua kereta luncur yang berisi bahan bakar tambahan dan persediaan untuk stasiun commerce, MS, dan VTO. Stasiun tersebut adalah pemukiman manusia terakhir di antara kutub selatan dan wilayah Amerika. Sementara dua kruser salju tetap di VTO untuk melanjutkan pekerjaan, tiga lainnya melanjutkan perjalanan. Dalam memori bersama mereka yang berjudul Peneliti Antartika, Alexander Drin dan Nikolai Ginski menceritakan pengalaman mereka saat melintasi lanskap putih yang tak berujung di sebelah barat stasiun Osto, sebuah wilayah yang dianggap sebagai salah satu medan yang paling kurang dipahami di bumi. Drin juga menyoroti beberapa masalah dengan model-model awal tersebut. Ketika mencapai 870 km perjalanan, 160 pin trek rusak, konsumsi bahan bakar berkisar antara 9,6 hingga 12 liter per 1 km dan kecepatan rata-rata berada di kisaran 4,2 hingga 6 km per jam. Mesin utamanya berfungsi baik, namun ada masalah dengan pendinginan minyak yang kurang optimal. Tingkat konsumsi bahan bakarnya cukup tinggi, yakni 2,5 galon per setengah kilo dan insulasi kabinnya kurang efektif dari yang diharapkan. Harkov Chanka memenuhi janji-janji desainnya dengan baik. Awak jarang perlu keluar dari kendaraan, kecuali untuk mengisi bahan bakar dari tangki eksternal yang ditarik oleh ATV atau mengumpulkan salju untuk air minum. Satu pengecualian adalah berhentinya secara periodik setiap 200 km untuk mengambil data seismik sebelum melanjutkan perjalanan. Penyeberangan kutub pertamanya hanya mengalami satu situasi darurat, yakni antena MK yang terpasang di atap salah satu kedaraan patah selama badai yang sangat ganas. Untungnya, ekspedisi telah menyertakan antena cadangan dengan akses mudah ke atap melalui hatch. Antena baru itu segera dipasang memungkinkan perjalanan dilanjutkan. Kedaraan-kedaraan ini bergerak dari stasiun MD Timur hingga pangkalan Amundsen Scott di barat. Salah satu tantangan yang tetap dengan Karkov Cangka mirip dengan kapal selam diesel listrik awal adalah penempatan mesin V-12 besar di dalam ruang tinggal. Konfigurasi ini membuat awak terkena suara yang konstan, kadang-kadang asap, dan stres yang bertambah selama perjalanan yang panjang. Dengan pengetahuan praktis yang dimiliki, para insinyur Soviet memutuskan untuk merancang ulang. Meskipun menghadapi tantangan ini, model awal Karkov Cangka tetap beroperasi dengan modifikasi substansial hingga tahun 2010 menjadi moda transportasi utama di Antartika. Hingga diperkenalkannya model Karkov Cangka II pada tahun 1975. Karkov Cangka II menandai perubahan signifikan dalam desain dari pendahulunya. Lebih mirip dengan traktor AT yang digunakan untuk mengangkut peralatan artileri daripada motor home kota dengan track tank sebelumnya. Kabin depan, tempat sopir duduk sekarang terpisah dari ruang tinggal, mengatasi masalah suara dan bau yang sebelumnya dirasakan di dalam kendaraan. Desain baru ini juga memungkinkan pemasangan mesin yang lebih besar, meningkatkan produksi daya generasi kedua hingga hampir 100 tenaga kuda. Selain itu, generator-generator kecil juga disertakan untuk menjaga suhu kabin tetap hangat dan menjalankan peralatan selama berhenti atau jika mesin utama mengalami kegagalan. Dengan peralatan yang diperbarui, perjalanan yang lebih mulus, kondisi hidup yang lebih baik, dan isolasi yang ditingkatkan, Karkov Cangka II menjadi metode yang lebih disukai untuk transportasi jarak jauh antara basis-basis Rusia. Sementara itu, generasi pertama terus melayani dalam peran pengangkutan, ilmiah, dan konstruksi. Dengan masa dan daya yang dimilikinya digunakan untuk membersihkan salju, membuat landasan pacu untuk pesawat yang masuk, dan mendirikan struktur untuk perkemahan baru atau misi pengeboran es. Meskipun banyak model Gen 1 secara bertahap ditinggalkan di dekat basis, tunduk pada perubahan es dan salju yang berubah-ubah, Nomor 22 tetap aktif dalam layanan hingga tahun 2010. Tepat sebelum dihapus dari tugas aktifnya, Snow Cruiser menjalani restorasi penuh, dan kini ia dapat dilihat di dekat stasiun kemajuan Antariksa Rusia, sebuah bukti berfungsi dari eksplorasi dan pencapaian ilmiah Uni Soviet di Antartika. Meskipun pengamatan Kharkov Changka II masih terjadi, sebagian besar disimpan di dekat basis-basis utama Antartika Rusia, siap untuk menggunakan mesin kuat mereka atau tempat pelindungan yang dipanaskan jika dibutuhkan di masa depan. Pada tahun 2016, model generasi kedua masih dalam penggunaan aktif, menarik slide besar di seluruh Antartika dan tidak pernah secara resmi ditarik dari layanan. Namun, sebagian besar armada Antartika Rusia saat ini terdiri dari kendaraan yang lebih besar dan lebih modern. Pada akhir tahun 70-an, ATV Fast yang dimodifikasi secara ekstensif mengambil alih tugas pengangkutan Kharkov Changka di Antartika. Banyak dari kendaraan ini tetap aktif dengan kemajuan seperti kemampuan amfibi penuh dan mesin khusus untuk kondisi ketinggian tinggi, rendah oksigen sering disebut sebagai snow cats. Kendaraan eksplorasi Antartika modern seperti piston bully atau power bully yang dirancang oleh Jerman yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Awalnya dirancang untuk pekerjaan penyapuan berat di Alpen tetapi mudah beradaptasi untuk berbagai misi. Dibangun dengan modifikasi yang disesuaikan dengan pekerjaan. Flatbed belakang mereka dapat membawa puluhan ton persediaan, mengakomodasi peralatan khusus atau menjadi infrastruktur mobile bagi para peneliti. Perpaduan yang mengesankan dari kekuatan, ketahanan, dan adaptabilitas Karkov-Canka menjadikannya kendaraan kerja yang tangguh di Antartika, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di luasnya S dengan kehadirannya yang kuat. Meskipun menghadapi tantangan yang dihadapi oleh model generasi pertama, mereka tetap teguh dalam tugas-tugas mereka, memainkan peran penting dalam usaha ilmiah, tugas pengangkutan, dan proyek konstruksi. Masing-masing memberikan kontribusi yang signifikan pada narasi eksplorasi manusia di Antartika. Dengan perjalanan-perjalanan yang dipimpinnya dan kemampuan serbaguna, Karkov-Canka muncul sebagai simbol solidaritas ilmiah di Antartika, memupuk penelitian kolaboratif, dan kadang-kadang berfungsi sebagai sumber daya bersama di antara bangsa-bangsa. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar, dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. Terima kasih telah menonton!